Intro Beginilah detik-detik seorang nenek yang menjadi korban perampokan yang sempat tertangkap kamera pengawas CCTV rumah warga setempat di kawasan Jalan Kelayan B, tepatnya depan gang Babu Salam, kecamatan Banjarmasin Selatan, Selasa Lalu. Dari pengakuan korban Salbiah, saat ditemui di kediamannya Rabu Siang, peristiwa naas itu terjadi saat sang nenek pulang dari pasar ingin menuju rumah. Bahkan saat berada di dalam mobil, nenek berusia 65 tahun ini sempat diancam ingin dibunuh sebelum menyerahkan perihasan berharga yang terdiri dari kalung, cincin, serta gelang dengan total 50 gram. Aku nilai berjalan, lalu lihat temui yang, bu, ya, 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 apa aja kok? Anu, ya, sini dulu, ya, lalu aku dimaraki ke motor, tuh, lalu orang tumbuka, apa? Mama Ulan jenak berdapat lampian, ya, iya, ya, 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 kok? Saya panggilkan, ya, kok? Mama Ulan, aku panggantanan, ya, ada jenak membagi baju lampian, ya, 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 kok? Buat kayu di dalam motor, ya, buat, ya, aku di dalam motor, bawahnya. Nah, aku, nah, ini di atal, buka nih, sama ber celebrities-nya jenak di di wilayah orang. Oh, bahkan? Aku lebih lihat di Hitnanya juga, aku lebih berhimpah di sini juga. Nah, aku mampu kayak? Makaanku aku hingga garing, aku tinggi darah, aku juga hanya ambil, saya landsleng. Bawa aja. Mati aja. Astera baja ya koyo. Bu, yang pas waktu diandung apa aja yang diambil oleh peluang itu? Gelang, utas tiga, kekalung, utas tiga, sini sebutin, kekalung. Berapa utas tanya, Pak? Kalau dihitung nominal duitnya? Cuma lima puluhan. Usai merampas perhiasan, nenek Salbia diturunkan di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Menyingkapi hal tersebut, pihak kepolisian Resot Kota Banjarmasin membeberkan komplotan yang diduga perampok tersebut bukan warga Kalsel. Sementara diidentifikasi dua orang pelakunya. Pemain lokal atau apa? Kemungkinan luar kota. Kemungkinan luar kota. Karena dari jejak ini hendak meninggalkan Banjarmasin. Hingga berita ini ditayangkan, dari informasinya dihimpun saat ini pihak kepolisian sektor Banjarmasin Selatan kabarnya sudah berhasil memburu satu pelaku yang hendak kabur menggunakan kapal tujuan Surabaya. Pelaku berinisial RN warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Pihak kepolisian juga menduga pelaku merupakan penjahat lintas provinsi. Dari Banjarmasin, Alifidea itulah K1net.